Jalan-jalan seru kali ini kami akan ajak Anda untuk berwisata musim panas di Seoul, Korea Selatan. Di antaranya kita akan mengunjungi perpustakaan ini yang viral di daerah Gangnam. Buat yang gemar nonton drama Korea pasti tahu nih, perpustakaan yang terkenal dengan rak buku raksasanya ini. Dan juga ikut main di taman dengan air mancur. Berikut liputannya untuk Anda. Musim panas di Korea Selatan berlangsung dari Juni hingga Agustus. Untuk berlibur, warga lokal banyak memilih tempat terbuka yang ada air mancurnya biar adem. Seperti yang nampak di Gwanghwamun Square di pusat kota Seoul. Banyak keluarga mengajak anak mereka bermain air di sini. Wah lumayan adem nih. Air mancur kayak gini nih ternyata hanya dinyalakan saat musim panas selama 3 bulan. Juni, Juli, Agustus. Dan saat Seoul, musim panas, suhunya mencapai 40-an derajat Celcius. Jadi lumayan gerah ya. Tapi kalau jalan di sini sih lumayan adem. Berbagai titik air mancur ini hanya hidup saat musim panas. Termasuk aliran air yang mirip sungai kecil ini. Loh, kok banyak yang cobot alas kaki buat berendam ya? Wah, jadi pengen ikutan nih. Airnya bersih dan dingin. Bener loh bisa kayak ngeningin suasana gitu. Asik juga sih. Sementara itu di daerah Gangnam ada cerita berbeda. Warga dan turis memilih ke Starfit Library. Perpustakaan yang banyak dijadikan tempat syuting drama Korea. Dan wira-wiri di media sosial. Nah, kalau saya lihat-lihat, mayoritas mengunjung malah gak baca buku. Eh, ada fakta unik. Walaupun tempat ini namanya perpustakaan, tapi banyak warga lokal ke sini ternyata untuk ngadem. Karena kalau di rumah musim panas, pasang AC, listriknya mahal. Ada 50 ribu buku di sini. Dengan dua rak raksasa setinggi 13 meter yang menjadi tempat foto favorit. Lihat saja, banyak yang antri foto termasuk wisatawan asal Indonesia. Setelah kamu ke sini, apa kesan-kesannya? Bagus banget. Ternyata emang beneran sesuai sama yang direview di TikTok juga. Terus, tapi minus search mau rame banget ya kalau weekend. Ya, begitulah selain foto perpustakaan estetik ini, juga pilihan tempat untuk berteduh di tengah suhu panas di Seoul. Kalau di perpustakaan lain, dilarang berisik pastinya. Nah, kalau di sini, sah-sah saja. Bahkan bisa minum kopi dengan banyak pilihan. Termasuk ada juga lho kopi asal Indonesia. Rian Wudaryanto, OKR dan melaporkan dari Seoul, Korea Selatan.